Dimana gue pernah berpikir waktu kecil, ya Allah, coba gue ya jadi donatur Ketari ini berkurban sepertinya apa sih lah Update? Apa nih mas itu? Ketari ini berkurban, gimana? Berkurban serata, ekor Ya, mungkin menurut gue mau maaf ya Kalau berkurban selagi ada rezeki, wajib lah buat kita-kita yang mempunyai rezeki lebih berbagi kepada ya memang orang-orang yang tepat gitu Mau maaf ya Jadi intinya mau berkurban apapun, memang kan syariatnya seperti itu Mau berkurban kambing, mau berkurban sapi atau apapun itu Yang menilai dari itu sebenarnya sih, yang penting semua itu dari hati, hati kelas, memberikan sesuatu yang kita punya Itu lebih dari cukup sih, itu aja sih Berapa ekor korban? Kalau berapa ekor, ya secukupnya aja Sesuai aja Ada kambing, ada sapi? Ya, Alhamdulillah ada sapi, ada kambing Ya memang, memang kan, apa ya, kalau sapi kan untuk tujuh nama ya Ya kan, tujuh nama Karena kan keluarga gue memang keluarga besar, banyak orang Jadi, mau gak mau memang ada sapi untuk mencantumkan nama dari keluarga gue Kalau kambing, buat ponakan-ponakan gitu Lebih dari dua Kenapa? Ada mencantumkan nama Almarhum, walaupun gimana? Ya pasti Pasti Setiap, setiap, setiap berkurban pastinya gue selalu mengingat sosok Almarhum Memang, kurbannya itu memang untuk khusus buat wilayah Musola yang dibangun sama Almarhum Karena kan, Almarhum kan ngebangun Musola kan memang di daerah Luransawit Dan memang, ada warga setempat yang memang harus Apa ya Ya, kalau menurut gue sih, diharuskan untuk menikmat Apa ya, bahasanya Ya, merasakan perayaan idul hatta dari sosok Almarhum, warga Sambutra gitu loh Jadi, gue perwakilan dari Almarhum Yang memang, Almarhum punya musola dan ada warga setempat Gue memberikan sesuatu yang gue punya Gue taruh ke musolnya Almarhum dan bisa dimanfaatkan dengan baik Ya, semata-mata balik lagi untuk Almarhum, warga Sambutra Itu aja sih teman-teman Tapi siarah kemarin bang ke tempat Almarhum? Belum nih, gue belum sempet Ke berapa lama pak? Belum? Gue belum sempet ke mahkamnya Almarhum Tapi ya, Insya Allah kalau misalnya ada waktu dekat, gue akan kesan Ambil, kalau yang lalu-lalu kan masih sering dimanfaatkan Almarhum Kalau saat-saat ini masih sukanya masih lalu sih? Apa ya, lupa gue Udah lupa ya Udah lama, mula akan dimimpin sama lo Udah memaknai hidup adha di tengah karir lo yang senarai seperti apa sih? Apakah rezekinya berlebih daripada tahun lalu Hingga korbannya lebih banyak tahun ini Gini, rejeki gak rejeki apapun kita syukuri Selagi kita sehat, kita bisa melakukan apapun yang kita mau Itu juga sudah memberikan suatu rejeki buat gue Gitu, jadi Dengan keadaan sehat itu juga rejeki lah buat gue Gue bisa melakukan apapun yang gue mau gitu Gak cuma Rejeki tuh gak cuma materi sih sebenernya Gak cuma segala sesuatunya tuh Uang dan lain-lain Jadi kesehatan Terus ketemu sama teman Itu juga suatu rejeki buat Buat kita, peluang rejeki buat kita Jadi Mau Ada rejeki gak ada rejeki Kita selalu bersyukur Dan yang paling penting Selagi ada rejeki Lebih Di momen-momen tertentu Dalam arti ya Momen memang momen besar ini Dan syariatnya seperti itu Untuk memberikan sesuatu yang kita punya Untuk dibagikan Ya gue jalan Memang ini kan udah Jalannya Bang Bicemen Bang Bicemen kan maksudnya kayak Ini kan ada juga yang Kayak Tadi nyembang hewan korbannya ke Musola yang dibangun sama Berarti itu memang Setiap tahunnya seperti itu Dan gimana Fiboria disana juga Bang Bicemen lihat dulu Saat pemotongan disana Kalo gue sih Cuma dikirimin Video sama kakak Kalo untuk Fiboria Setau gue sih udah pasti Fiboria Apalagi di Musola Waktu jaman gue kecil Karena kan Yang Gue sumbang itu Ya pokoknya adalah Pokoknya intinya gue naro Di tempat-tempat dimana Ya dulu Waktu gue kecil Di tempat Almarhum Di tempat orang gue Dan lain-lain gitu Jadi Pasti Fiboria lah Menyambut Idul hata yang penuh dengan Keberkahan Waktu jaman dulu gue kecil Kalo boleh ceritain dulu Waktu gue kecil Gue tinggal deket rumah Dan samping gue Musola adalah Dimana ketika ada sapi Karena kan di Di kampung kan Kita tuh excited banget Kalo ada sapi Karena kan Paling gak Kambing kadang Dulu Cuma kambing doang Gak ada sapi Tiba-tiba ada sapi Di Musola kampung gue tuh Kita tuh bangga Dan seneng banget Dan gue Alhamdulillah Bisa merasakan Dimana gue Pernah berpikir Waktu kecil Ya Allah Coba gue ya Jadi donatur Itu dulu bahasanya donatur ya Dulu tuh Di tempat Musola Gue kecil Ada donatur yang ngasih duit Duit dikumpul-kumpul Jadilah Uang untuk beli sapi Kita tuh Warga setempat tuh Bangga Seneng Dan Alhamdulillah Ya Selagi gue ada rezeki Insya Allah kalo misalkan Di hari-hari spesial Gue akan memberikan Terus sapi Untuk Musola Di jaman gue kecil Itu pasti Orang-orang di daerah Musola Tempat gue kecil itu pasti bangga Dan seneng banget Ada sapi gitu Gue tuh merasakan Sangat merasakan Karena kan memang Kondisi di Kampung gue tuh Daerah kecil gue tuh Daerah kecil Amalum juga Itu bener-bener Terpencil nih Gue kasih videonya Jadi biar jelas Itu dimana bang gue Di Cipinang 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 warah Masa kecil Komplek Nih Ini gang kecil Ini Musola nih Perhatiin ya Ada namanya lagi Norah banget emang Tuh Maaf ya Ini dulu Dulu gue kayak gini-gini Dulu gue Motong Kayak nibanin Sapinya gitu-gitu Ini gue dikirimin Kakak gue Tuh Ini gang kecil Tuh Gitu-gitu Gitu-gitu Gak begitu jelas sih Tapi dikirimin itu ruang Berarti tuh merasa seneng juga dong Dengan euphoria Yang lu lihat di video aja gitu Seneng 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 banget Ya Alhamdulillah Masih dikasih rejeki sama Allah Masih diberikan kesehatan Masih bisa Berbagi ke Sesama gitu Gitu sih teman-teman Bang milih dikitong mungkin renovasi rumah Tengah Tengah Tengah